Yesus, Yesus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Oh Jesus, this is your time and this is your place. Ini adalah waktu untuk-Mu, ini adalah tempat untuk-Mu. Kami datang ke tempat ini, bukan sekedar hadiri ibadah Tuhan kebakdian, tapi kami datang untuk berjumpa dengan Engkau. So this is your time, Jesus, ambillah, lakukan apa yang Engkau mau, Tuhan. Dan yang satu hal yang kami yakin, Tuhan, karena Engkau tinggal di dalam kami, karena Engkau hadir di sini, sesuatu pasti terjadi yang indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan di dalam namamu yang tertinggi, dalam namamu yang terdahsyat, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, Terima kasih, Jesus. Boleh duduk kembali. Saya sangat semangat sekali ada di sini pagi ini. Terima kasih banyak, Pastor Andy, untuk kesempatan ini. Saya sangat senang sekali, sangat dihormati untuk bisa melayani semua saudara saya yang begitu wow-wow banget pagi ini. Boleh senyum sama saya? Soalnya saya gak kaku ya kalau gak ada yang senyum ya. Tolong jangan kaget ya, kalau lihat orang bule yang bisa bahas Indonesia. Soalnya saya datang ke gereja ini, saya lihat begitu banyak yang bisa bahas Inggris. Mungkin belum pernah tinggal di Amerika, Canada atau negara lain sudah bisa bahas Inggris. Jadi saya sedikit tersinggung, sedikit ya tersinggung, kalau orang bule sudah 15 tahun di Indonesia, dan orang masih heran saya bisa bahas Indonesia. Karena saya merasa, kenapa ya, apakah orang bule itu agak kurang-kurang ya? Kenapa ya? Kenapa orang Indonesia boleh pintar-pintar, orang bule gak boleh gitu kan? Oke, jadi sebenarnya kalau saya bisa bahas Indonesia, masih belum sempurna ya. Tapi kalau saya bisa bahas Indonesia, itu bukan karena kebentaran saya. Saya orang yang sebenarnya gak pandai sama sekali belajar bahasa. Saya sudah coba belajar bahasa Hokkien sama suami saya, keluarga saya gak bisa. Lama di Medan, bahasa Batak, Karohokien semua gak bisa. Benar-benar saya temukan hal ini. Kalau kita ada dalam panggilan kita, sekalipun itu kelihatan mustahil, sesuai dengan talenta dan kekuatan kita, Tuhan pasti bisa lakukan. Tuhan pasti bisa menyediakan. Saya benar-benar merasakan itu satu mujizat, lidah saya sepertinya berubah dan bahasa Indonesia bisa keluar. Itu benar-benar mujizat Tuhan. Dan saya percaya hal ini untuk kita semua, apapun yang Tuhan minta kita lakukan, sebenarnya Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Dia hanya perlu kerelaan kita. Amin. Oh bisa amin lebih-lebih besar lagi. Temu tangan bagi Tuhan. Amin. Saya so inspired from this church, sangat terinspirasi. Lihat gereja ini dan visinya. Mungkin hampir satu tahun yang lalu ya, Pastor Andy undang saya datang ke sini dan khutbah. Dan dia berkata, Susan please give your heart for evangelism, your passion. Jadi saya oke, saya pikir ya memang topiknya gitu pengijilan. Tapi gak tau-tau kenapa waktu saya persiapan, satu kata yang muncul itu witness. Dan saya mau sharing tentang itu. Ternyata saya datang sudah mulai tentang topik ini. Ya, being a witness. Jadi saya minta maaf ya, kalau khutbah ini ada yang ulang, mungkin dari minggu lalu atau dari topik ini. Tapi sebenarnya gak minta maaf. Kenapa? Karena saya percaya kalau saya ada ulangi sesuatu, atau kebetulan topiknya sama, itu Tuhan sebenarnya. Ya, jadi jangan bosan merasa, eh ini minggu lalu kita udah mulai dengar ini. Ya kan, sorry, saya gak ada minggu lalu. Saya gak tau sama sekali apa yang dibicarakan. Jadi angkat aja kalau ada yang kesamaan, itu berarti Tuhan benar-benar mulai ulangi sesuatu, karena itu penting. Amin. Wah, Tuhan itu baik. Nah, itu saya mau mulai dengan apa yang Yesus katakan. Janji Yesus sebelum naik ke surga, itu dalam kisah para rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, di sini Yesus memberikan janji, itu kalau roh kudus datang, turun ke atas mereka, mereka akan menjadi saksi. Semua sudah temukan ayatnya? Kisah para rasul 1 ayat yang ke-8. Yesus berkata, berkata, tetapi kalau kamu menerima kuasa, itu kalau roh kudus, turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di Jerusalem, di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dia berkata mereka akan menjadi apa? Saksi. Nah, kita cerita ini, ini saksi Yesus ya. Nah, ini yang saya lihat, kita tahu Yesus kan bicara kepada pengikutnya, kepada orang yang akan menjadi rasul, di kisah para rasul. Tapi Yesus tidak mengatakan seperti ini, kalian akan menjadi rasul, atau penginjil, atau pendeta. Dia pakai kata, saksi. Karena ini adalah janji Yesus, bagi setiap orang percaya. Amin. Bahkan kalau baca kisah para rasul, mereka tidak memanggil dirinya, oh aku ini rasul. Sepanjang kisah para rasul, mereka berkata apa? Aku ini adalah seorang saksi. Saya sudah saksikan, apa yang Yesus lakukan. Saya sudah saksikan, bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Amin. Nah, kita masuk minggu ini, minggu yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita merayakan Pasca. Kematian dan kebangkitan Yesus yang luar biasa. Segala sesuatu yang kita nikmati hari ini, itu dari roh kudus. Karena Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke sorga, makanya roh kudus turun membawa perjanjian yang baru kepada kita. Dimana Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Wow, itu luar biasa sekali. Amin. Nah, Yesus berjanji, saat roh kudus itu turun ke atas kita, kita dijadikan seorang saksi. Nah, itu berarti identitas kita berubah. Dia tidak hanya memanggil kita pengikut Yesus. Memang kita ikut Yesus. Tapi kalau kita adalah orang yang memiliki roh kudus, kita sudah lebih daripada hanya pengikut. Kita diizinkan ambil bagian bersama dengan dia. Kita dinaikkan tingkatnya untuk menjadi seorang saksi. Nah, kalau kita bicarakan saksi, kata saksi, kalau mungkin kita gunakan dalam Alkitab itu, kita pikir agak rohani. Tapi kalau dunia juga pakai kata saksi, pikirkanlah kalau masuk dalam kasus pengadilan, kan ada saksi. Betul enggak? Semua sudah tidak senyum lagi sama saya ini. Kenapa ya senyumnya hilang? Oke, saya suka sekali lihat gigi semua orang ya. Oke. Nah, ini kan kita lihat ada seorang saksi. Nah, tugasnya seorang saksi itu bukan ceritakan dirinya sendiri. Bukan betapa bagusnya orang ini. Seorang saksi hanya tugasnya satu. Mereka saksikan apa yang mereka sudah lihat, apa yang mereka sudah dengar, apa yang mereka alami. Betul? Jadi, seorang saksi itu enggak susah. Hanya bersaksi. Cerita apa yang dialaminya. Amin. Nah, orang saksi itu tidak ditanya banyak-banyak tentang dirinya sendiri. Tentang orang lain. Tapi memang seorang saksi itu harus bicara. Kalau itu seorang saksi, di minta untuk bersaksi terusannya. Kan itu bukan saksi ya. Seorang saksi harus bicara. Jadi, saya lihat ini. Yesus tidak memberikan kepadamu identitas yang terlalu sulit. Dia tidak minta bahwa kita semua harus menjadi sempurna, dan pendeta, dan pelayanan folk. Dia berkata, dimanapun kita berada, kita hanya diminta untuk apa? Bersaksi. Bisa sharing tentang dia. Apa yang dia lakukan. Apa yang kita alami. Amin. Sebenarnya sesuatu yang otomatis. Kita sering bersaksi. Jadi, kita kan contohnya, saya suka berapa tau? Semalam saya jalan-jalan di mall ini. Saya suka sekali kayak... Jadi, ini bukan promosi ya. Ini contoh. Kan contohnya, kalau saya suka satu brand, lagi ada sale, betapa gampangnya aku cerita sama orang lain. Kan aku menjadi saksi dari sale itu. Oh, aku masuk disitu, ada sale lagi bagus loh. Itu kan otomatis. Betul enggak? Aku tidak dibayar. Ini kayaknya harusnya hapus dari rekaman ya. Jangan-jangan kalian semua belanja dari situ, aku pun enggak dapat apa-apa dari hal ini ya. Iklan gratis ini loh. Oke. Nah, ini kita punya sesuatu yang jauh lebih bagus dari para sale-sale brand favorit kita. Makanya Yesus hanya berkata ini, dalam hidupmu, kemana dirimu pergi? Di kotamu, maksudnya di keluargamu, tempat paling dekat, di tempat keluar, sampai ke tempat yang jauh untuk dirimu. Kemanapun ada identitas baru. Seorang saksi. Harapan saya satu hari ini, kalau saudara bisa keluar dari ibadah ini, memandang diri sebagai saksi. Saya percaya, semakin memandang diri sebagai saksi, semakin otomatis akan mulai saksikan Yesus. Akan mulai cerita, akan mulai bersaksi. Amin. Saya ingat loh, saya ingat ini mungkin dua tahun yang lalu, saya dapat penglihatan. Waktu itu mungkin saya di Surabaya atau di mana, saya dapat penglihatan. Ada orang Indonesia, apalagi usia millennial gitu, masuk ke tempat kerja. Dan saya lihat mereka lewat meja, ada orang yang depresi. Mereka berhenti sementara, doakan orang itu lepas. Mereka lewat meja lagi, ada orang yang sakit punggungnya, mereka doakan lepas gitu kan. Mereka lewat lagi. Saya lihat mereka ini, seorang saksi di tempat kerjanya. Amin. Nah ini sangat penting sekali, kenapa? Karena kita tidak pikir, Indonesia ini diselamatkan, saat lebih banyak missionaries, ataupun injil datang. Itu sudah terjadi, seratus, seratus lima puluh tahun yang lalu. Dan itu bukan sebenarnya, apa yang Yesus katakan. Yesus tidak pernah hanya mengutus berapa orang. Yesus berkata, saat kamu menerima roh kudus, siapapun yang menerima roh kudus, akan menjadi saksiku. Akan menjadi seorang yang bisa bersaksi kepada orang lain. Artinya tidak harus tahu seluruh Alkitab, baru sharing. Artinya saat orang lagi down di tempat kerjamu, di keluargamu, kawanmu, saat mereka lagi down, kita cuma sharing. Aku juga pernah alami. Tapi saya belajar tentang Yesus yang mengasih saya. Itu mengualkan. Kan sesuatu yang tidak terlalu sulit. Kalau mereka mulai tanya, bagaimana, bagaimana ini, bagaimana ayat ini. Bisa katakan, maaf, yang itu saya belum alami. Saya seorang saksi, saya bisa ceritakan sampai di mana saya alami. Betul enggak? Lebih bagus jujur kan? Saya juga tidak tahu seluruh Alkitab, tapi saya tahu ini, saya sudah alami Yesus yang hidup. Dia sudah ubahkan diriku. Dia sudah selamatkanku. Dia sudah sembuhkanku. Dia sudah bebaskanku. Itu pun cukup. Itu pun yang saya alami. Mereka sebenarnya tidak mau tanya semua. Biasanya mereka cari apa? Kasih, damai, keselamatan, harapan. Itu kita sudah alami. Kalau hanya bisa cerita sampai disitu, enggak apa-apa. Satu kalimat pun. Saya enggak berkuasa bersama dengan roh kudus. Amin. Amin. Makanya kita harus tahu identitas. Jangan pikir memang, oh saya enggak dipanggil untuk itu. Dipanggil. Mungkin enggak dipanggil sampai menginjil penuh. Mungkin itu hanya seberapa. Tapi kita semua sudah diberikan identitas sebagai saksi. Identitas itu penting loh. Penting. Contohnya saya. Kalian lihat saya kan masih kayak orang bule ya. Sakit hati lah aku ini. Saya ketemu orang Indonesia di Kanada. Saya pikir, kenapa mereka enggak bisa lihat ya? Ini juga orang Indonesia ya. Kenapa? Karena identitas itu memang bukan ini yang berubah. Identitas itu sesuatu yang kita punya di dalam. Confidence inside. Siapakah kita? Saya kan dulu datang ke Indonesia pakai visa sosial. Harus keluar. Setiap berapa bulan harus keluar. Enggak punya hak di Indonesia. Tapi berapa bulan yang lalu, saya dapat kitasnya, terus saya dapat kitab. Itu permanent. PR. Jadi saya jadi penduduk ini di Indonesia. Enggak boleh lihat saya bukan siapa-siapa. Nah, perbedaan penduduk dan dengan WNI cuma dua perbedaan. Itu penduduk sama warga negara ya. Saya enggak boleh punya tanah dan enggak boleh pilih. Jadi minggu ini sakit untuk diriku ya. Enggak boleh ikut pilih ya. Tapi selain itu, kan saya punya hak sebagai penduduk. Saya dapat kartu identitas penduduk itu. Saya bisa buka rekening, saya bisa punya SIM untuk bawa mobil, saya bisa bergerak sebagai orang Indonesia sebenarnya. Nah, saat saya tahu identitasku sudah berubah di sini, makanya saya lebih ambil kesempatan. Saya tahu saya punya hak sebagai seorang penduduk. Nah, sama saya percaya untuk saudara semua. Saat sudah sadar, Tuhan sudah jadikan dirimu seorang saksi. Dirimu sebenarnya sudah siap. Tinggal ambil kesempatan buka mulutmu. Amen. Identitasmu sudah berubah. Semakin kita sadar identitas, semakin kita ambil hak, gunakan hak yang datang dengan identitas itu. Amen. Artinya kuasa Tuhan sudah menyertai-Mu. Artinya Dia yang akan berikan kesanggupan. Amen. Dan memang ini saya percaya, kita cerita sebagai seorang saksi, ya cerita yang kita alami. Dan yang luar biasa sekali, kita hanya sebagai seorang saksi, cerita bagian yang besarnya, yang menyelamatkan, yang melakukan musisah. Itu semua bagiannya Tuhan. Itu bukan bagian-Mu. Banyak orang merasa, susah tapi saya gak bisa lakukan sampai itu. Itu bagiannya Tuhan. Amen. Bahkan kalau kita lihat setelah Yesus minta kepada mereka, pergi memberitakan Injil, Dia pun berjanji bahwa orang percaya, bahwa tanda-tanda akan mengikuti orang percaya. Dia tidak berkata rasul, penginjil, pendeta. Dia berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ada orang percaya di sini. Biasanya orang percaya itu suka senyum-senyum loh. Suka semangat-semangat. Oke, nah lihat ini. Kalau boleh lompat ini, saya tidak kasih ayat. Sorry kepada tim media. Markus 16 tapi ayat 20. Lompat sedikit. Mereka pun pergilah memberi tiket Injil ke sejala penjuru, dan Tuhan turut bekerja, dan menegukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya mereka bagiannya pergi, buka mulu, cerita, tapi yang menegukannya, yang membuktikannya, itu Tuhan sendiri. Amen. Nah ini yang saya juga alami, sebagai seorang saksi, kita sebenarnya yang penting, relakan aja waktu kita sedikit. Relakan aja untuk cerita, untuk melakukan sesuatu, tapi bagian besarnya sama Tuhan. Nah mungkin banyak orang lihat saya, oh Susan, tapi kan kamu seorang penginjil, sudah biasa buat acara penginjilan untuk ribun orang, sudah biasa masuk daerah-daerah yang keras, sudah biasa masuk, lakukan semua disitu. Iya, tapi saya juga orang manusia yang biasa. Aduh waktunya saya biasa. Nah saya juga suka, saya punya teman, saya punya teman dari suku yang berbeda-beda, dari kepercayaan yang berbeda-beda, saya suka itu. Biar belajar dari yang lain, biar bisa punya pertemanan yang berbeda-beda, jadi saya ingat berapa tahun yang lalu, saya mau belajar scuba diving, ya, menyelam. Nah itu karena suami saya, belum mengalami waktu itu, suami saya sudah pintar-pintar scuba diving, saya mau ikut dia, jadi saya mau belajar. Jadi saya ambil teman baik saya, yang dari kepercayaan yang lain, kami ikut sama-sama untuk belajar scuba diving. Tapi kalau mau dapat certified dalam scuba diving itu, harus belajar satu hal itu namanya hovering, kayak melayang gitu kan, artinya stabil. Tidak naik, tidak turun. Tidak naik, turun. Harus buat pernafasannya stabil. Hovering gitu kan. Nah dia gak bisa. Dia terus panik, naik, turun, 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 naik, turun. Hal itu sebenarnya bahaya. Dia naik turun, naik turun. Terus dia bilang terus. Dia gak panggil hovering, dia bilang hoover, hoovering. Akhirnya aku bilang, itu bukan hoover, ini hoover ya. Itu hover. Maksudnya kan saya, ini namanya Susan Hoover loh, oh ya gak tau ya. Itu kan, bukan hoover ya. Terus dia gak dapat, dia naik turun, naik turun. Akibatnya apa? Tengah malam, kayak jam 3 pagi, dia bangun, sakit kepala sampai dia teriak. Sakit kepala sampai gak tahan. Aku rasa karena tekanannya itu, naik turun, naik turun, dia sakit sekali. Dia uh, uh. Jadi saya terbangun, karena satu kamar. Saya terbangun, saya lihat dia. Sebenarnya langsung tergerak, sebagai seorang saksi dalam hatiku. Doakan dia. Tapi karena ini bukan Susan yang penginjil, ini lagi Susan yang nantuk, dan itu orang yang berbeda total ya. Ini jam 3 pagi ya. Ini orangnya yang, gitu kan. Terus, saya bilang sama dia, kamu ada obat gak? Minum obat ya. Ini lagi nantuk. Terus suaranya muncul lagi. Doakan dia. Jadi, akhirnya saya lihat sama dia, saya bilang, mau saya doakan kamu, iya mau, mau, mau. Memang kalau orang lagi sakit, sakitan, apapun mau ya. Gak kesempatan ini deh. Jadi, saya taruh tangan saya. Nah, ingat ini bukan Susan lagi, wow, wakut, wakut dimana. Dia pun tidak memandang saya seperti itu. Dia memandang saya orang yang biasa saja. Saya taruh tangan saya di atas kepalanya, saya cuma bilang ini, ini gak sampai doa panjang, luar biasa lah. Ini doa jam 3 pagi loh, saudara ya. Ini doanya, yaudah, sakit keluar dalam nama Yesus. Aku gitu saja. Terus, saya mengatakan gitu, tiba-tiba, kepalanya panas banget. Dia pun buat suara gini, jadi aku tarik tangan, aku pikir, aduh, tambah lagi dia demam, aku bikin lebih parah gitu kan. Aku baga, eh, gimana? Terus dia bilang gini, sakitnya hilang total. Sakitnya hilang total. Nah, ini, ini cuma sakit kepala loh. Dia sampai gini, siapa kamu? Siapa kamu yang sebenarnya? gitu kan. Terus apa yang dia bilang? Enggak, aku gak apa-apa. Tapi aku memiliki Yesus. Dan Yesus itu mengasih kamu, mau kamu sembuh. Dia bilang, oh iya, iya. Terus setelah itu dia masuk kamar mandi, lama di dalam. Jadi saya cek lagi, kamu oke ya, kenapa di kamar mandi lama? Dia bilang, saya sembuh total. Tapi saya terlalu kagum-kagum saat ini. Terlalu heran-heran, berikan saya waktu sendirian sementara. Saya mau pikirkan apa yang baru terjadi. Artinya orang sakit, yang dari sakit kepala aja, sembuh dari Yesus. Itu sesuatu yang sungguh besar bagi mereka. Itu bukti yang besar. Bahwa Yesus itu hidup. Bahwa Yesus itu ada dan mengasih mereka. Artinya kita sebagai seorang saksi. Hanya lakukan bagian kecil. Boleh aku doain kamu? Kan kecil, betul enggak? Saya tahu, saya percaya sekali, setiap orang di sini bisa lakukan sampai di situ. Amin. Dan bagian besarnya, yang harus membuktikan diri, yang harus lakukan semua, itu bagian dia. Amin. Saat kita mau ambil bagian dia, oh enggak bisa. Makanya mundur-mundur-mundur, enggak jadi apa-apa. Saya percaya sekali loh saudara, ini harus waktunya. Kita di dalam bangsa Indonesia, kalau kita mau bangsa ini diselamatkan, waktunya orang-orang percaya, ambil identitas sebagai seorang saksi. Itu caranya. Kalau mau menunggu penginjil, orang mendatang sampai berapa bisa dijangkau? Sampai berapa? Oke lah, mungkin saya bisa lakukan bagian, saudara enggak bisa. Saya fokus untuk suku-suku terbaikan, yang belum dijangkau injil. Saya fokus untuk masuk ke kampung-kampung. Saya fokus untuk daerah-daerah terpencil. Tapi maaf, saya enggak bisa masuk kantormu. Ya kan? Saya enggak akan datang masuk rumahmu, kantormu, sekolahmu. Jadi siapa yang masuk? Nah ini kita salah mengertian. Banyak orang pikir, beritakan injil itu, uh, tinggi sekali. Hanya untuk orang yang dirapi khusus. Yesus enggak malah katakan itu. Yesus katakan cukup, rohmu, rohku turun ke atasmu, dan kamu menjadi seorang saksi. Semua kuasa, keberanian, hikmah yang kita perlukan, kita sudah memiliki bersama dengan roh kudus. Roh kudus itu tidak kurang-kurang. Amen. Saudara sadar ya, saudara punya roh kudus yang sama dengan saya, sama dengan Pastor Andi. Sama. Nah masalahnya kadang-kadang kita lihat, oh saksi itu seperti satu pelayanan penuh, full time. Bukan. Contohnya seperti ini, kita enggak lakukan itu dengan pekerjaan yang lain. Contohnya, mungkin ada yang di sini yang pekerjaannya masak koki. Mungkin ada yang fotografer. Nah itu bukan profesiku, saya bukan seorang koki, atau bukan seorang fotografer. Tapi tetap dalam hidupku setiap hari, saya masak dan ambil foto. Betul enggak? Apalagi generasi sekarang, saya masuk, masak, baru difotohin ya Instagram stories ya. Oke. Nah memang, kan setiap hari, bukan setiap kali saya mau makan, saya ambil seorang koki. Bukan setiap kali mau ambil foto, saya ambil seorang fotografer. Bukan. Sekalipun itu bukan profesiku, saya tetap lakukan sehari-hari. Nah sama dengan saudara, mungkin jadi seorang saksi, penginjil itu bukan profesimu. Tapi tetap bisa lakukan sehari-hari dalam hidupmu. Amin. Bukan setiap kali enggak ada orang yang belum kenal Yesus. Eh, panggil penginjil. Itu tidak al-ketabial loh saudara. Dan sayang juga saudara, kenapa? Karena tidak ambil identitasmu sebagai saksi Yesus. Tidak nikmati. Jangan sampai saya yang punya suka cita semua karena jiwa-jiwa. Saya mau saudara juga alaminya. Amin. Nah banyak orang merasa Yesus, tapi saya belum sampai sempurna, saya enggak layak. Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Sayang sekali kita sudah berpikir untuk menjadi seorang saksi saja, hanya untuk ceritakan kesaksian kita. Harus sampai gimana-gimana. Nah saya mau kita baca beberapa ayat hari ini. untuk membuktikan Yesus itu sengaja memilih orang yang terburuk, memilih orang yang terendah untuk menjadi saksi. Supaya kita tidak pernah bisa katakan kita enggak boleh jadi seorang saksi. Oke, kita mulai saja. Saya mulai cerita seperti ini sebelum ayatnya. Murid-murid Yesus, 12 orang yang Yesus pilih, bukan 12 orang yang terbaik. Mungkin kalian baca di kisah para rasul, kalian pikir, wow, Petrus ini kayak Superman. Ya layak ya, layak ada film Avengers atau apa tentang Petrus ya. Tapi kalau lihat Petrus di Matthew, Marcus, Lucas, Yohannes, dia parah banget. Sering salah. Kenapa dia berubah kisah para rasul? Karena sudah terima roh kudus. Karena sudah terima roh kudus, sudah jadi seorang saksi, makanya berubah. Petrus sendiri sebelum terima roh kudus, parah banget. Apalagi pada detik terakhir terpenting, Yesus disalibkan. Dia enggak mau ngaku dia bersama dengan Yesus. Saudara mungkin pernah lakukan kesalahan. Tapi saya merasa sampai menyangka Yesus tiga kali belum ada. Betul enggak? Belum sampai separah itu. Belum sampai serenda Petrus. Dan dia bukan saja layak jadi seorang saksi, dia sampai menjadi kepala gereja. padahal waktunya dekat-dekatan loh. Sampai dua bulan, dia menyangkal Yesus, dia diangkat jadi kepala gereja. Wow. Memang ini Tuhan kita loh. Tuhan kita yang suka ambil orang biasa dan mengangkat mereka. Kita punya Tuhan yang sangat ada jawab. Tepuk tangan kalau itu Tuhanmu. Amin. Nah Yesus bangkit. Ah, saya enggak mau menunggu satu minggu lagi untuk ceritakan kebangkitan Yesus. Yesus itu bangkit adalah berita terpenting sepanjang masa. Ever in history. Belum pernah ada seseorang yang bisa membangkitkan diri dari kematian dan hidup selama-lamanya. Yesus yang mengalahkan dosa, iblis, maut, semua saat dia bangkit. Dan dia bangkit. Seharusnya kita pikir dia cari tertinggi, yang terhebat muridnya. Dia sengaja memilih satu orang yang orang lain enggak mau percaya. Seorang yang pada waktu itu budayanya berkata tidak layak jadi orang saksi. Coba kita lihat. Masih di dalam Markus 16. tapi lompat lebih tinggi ke ayatnya 9. Oke, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Deskripsinya langsung ada. Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan. Oke, mungkin kita belum mengerti ini semua. Mungkin biasanya, oh ya Yesus menampakkan diri kepada Maria. Oke, stop. Pikir ya, Yesus enggak pernah lakukan sesuatu. Apapun jadilah. Yesus sengaja memilih Maria. Yesus sengaja memilih Maria. Setuju? Karena bukan Maria datang, Yesus lagi, ups, aku belum mau kelihatan. Ya kan? Maksudnya kan Yesus memilih. Amen. Bukan Yesus lagi shock. Oh, kamu lihat aku? Enggak. Berkata Yesus yang memilih menampakkan dirinya kepada Maria. Amen. Tuhan kita enggak shock-shock loh. Dia menampakkan diri kepada Maria. Oke, pertama. Pada budaya waktu itu, seorang wanita tidak dipercayakan sebagai seorang saksi. Jadi sesuai dengan budaya, dia tidak boleh dipercayain. Budaya berkata, dia tidak boleh dalam pengadilan, tidak boleh jadi seorang saksi. Jadi Yesus sengaja memilih dia untuk menunjukkan dia layak jadi seorang saksi. Jadi hai para wanita, hai para orang yang merasa direndahkan oleh budaya. Yesus mengangkat dirimu. Yesus berikan kesempatan yang sama. Amen. Saya bukan feminis. Karena kalau feminis itu, agak lebih merendahkan laki-laki untuk menaikkan, untuk meninggikan wanita. No. Tapi saya percaya nih, Yesus itu mengangkat wanita. Bukan lebih, tapi sama. Amen. Jadi dia tahu mereka tidak akan percaya sama Maria. Tapi dia tetap memilih Maria. Yang kedua, bukan aja wanita. Dia boleh pilih Maria itu ibunya. Lebih baik hidupnya. Sudah melahirkan Tuhan. Orangnya agak lebih kudus nampaknya. Dia memilih Maria Magdalena. Langsung deskripsinya, dia pernah mengusir tujuh setan daripadanya. Hoi. Pernah lihat orang yang satu setan aja? Agak gimana ya? Langsungnya kan bayangkan. Aku bisa bayangkan. Mungkin pernah perlu diikat. Mungkin pernah lari terlanjang di jalan. Mungkin pernah mau bunuh orang. Kan bayangkan orang yang diganggu tujuh setan. Betapa hancur. Betapa tidak dipercayai oleh siapapun. Orang lain pun pas kasih pekerjaan biasa pun gak mau. Tapi Yesus sengaja memilih dia menjadi saksi pertama bahwa dia bangkit dari kematian. Artinya Yesus itu luar biasa. Dia sengaja memilih kita yang biasa-biasa dan mengatakan, aku pilih kamu lah untuk memberitakan kabar kepada yang lain. Maria pergi kepada yang lain dan betul mereka gak percaya. Sampai Yesus masuk. Oh gak percaya, gak percaya. Ini wanita, ini Maria. Dulu gila, gak percaya, gak percaya. Yesus ada, Oh sorry Tuhan, sorry Tuhan. Ya kan? Artinya apa? Yesus mau berikan jalan untuk mereka yang manusia angkap gak layak, gak siap, gak boleh. Yesus menunjukkan siapapun yang mengalami dia ada perubahan yang besar, ada anugerah yang dasyat, ada kuasa yang wow. Amin. Jadi yang siapapun gitu, aku gak layak. Yesus gak pernah mengatakan itu. Orang lain yang mengatakan, mungkin itu dirimu sendiri yang mengatakan, mungkin itu si iblis yang mengatakan, tapi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah ada, bahkan pernah ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, cerita kepada orang lain, menyembuhkan dalam namanya, Yesus katakan, biarkan. Sampai otak mau meledak. Yesus itu sangat luar biasa. Dia berikan kesempatan, bukan beban. Dia berikan kesempatan, dia katakan, apa yang kita alami. Sekalipun mungkin masih baru berapa hari diselamatkan. Mungkin masih baru, mungkin belum mengerti semua. Tetap, dia berkata, sharing, bersaksi kepada orang lain, apa yang kamu alami. Amin. Saya pernah lihat pun, kami punya tim yang sudah tamat dari sekolah Alkitab, kami utus ke berapa daerah. Mereka diutus ke satu daerah terpencil, mereka berikan injil di sana. Nah ada orang yang, sepupu kita, yang sakit-sakitan, sudah satu bulan, gak bisa bergerak, gak bisa kerja, sakit-sakitan gitu kan. Tim ini masuk, minta, Pak boleh gak kami doakan di dalam namanya Yesus? Oh boleh, boleh gitu kan. Yaudah, didoakan, sembuh. Nah besoknya, dia keluar dari rumah, nah mengerti, dia baru percaya kepada Yesus selama satu hari. Ngerti ya? Baru percaya kepada Yesus satu hari, ya masih belum ubahkan banyak hal, rezmi gitu kan. Dia baru keluar dari rumahnya, dia melihat tetangganya, dengan kepercayaan sama dengan dia. Tetangganya keluar, dan mengeluh, tangan saya sakit. Orang ini, baru satu hari percaya, tapi sudah jadi seorang saksi, cerita, polos, otomatis hanya cerita. Semalam aku sakit-sakitan, aku didoakan di dalam namanya Yesus, aku sembuh. Kamu mau gak sembuh? Percaya kepada Yesus. Tahu gak? Tetangganya juga sembuh. Nah, sayang sekali, kita sudah duduk di gereja, 5, 6, 10 tahun, masih kurang berani untuk mengatakan, Yesus bisa sembuhkan. Amin. Saya tidak menghakimi saudara, apa yang sudah berlalu, berlalu. Tapi saya percaya, Tuhan mau saudara bangkit, dan ambil hakmu untuk hari ini. Ambil identitasmu untuk hari ini. Amin. Karena itu dirimu yang sebenarnya adalah seorang berani. Dirimu yang sebenarnya adalah seorang saksi. Amin. Semua masalah kita hari ini dengan kurang percaya diri, kurang pede, dan itu yang lain, itu bukan dari Tuhan. Itu semua dari dunia. Itu dulu saya pun bergumul dengan masalah percaya diri. Saya dulu melihat diri saya dicermin, nangis. Orang-orang, susah, tapi kamu kan bule. Kulit putih, mata biru. Saya orang Kanada, semua orang di kampung saya, muh kulitnya putih, matanya biru. Bukan artinya, karena ada kulit putih, mata biru, langsung cantik. Bukan. Mereka punya muka, bentuknya lebih baik. Orang mikir, oh kamu tinggi. Sebenarnya saudara, di Kanada itu, saya sangat pendek sekali. Saya pernah berdoa untuk jadi tinggi. Tuhan jawab, bukan untuk meninggikan badan, dia utuh saya ke Indonesia. Tiba-tiba jadi tinggi. Tuhan bisa jawab doamu loh. Tuhan minta seperti ini, kita berdoa. Tuhan berkata apa? Berdoa. Itu tuayan sudah siap. Berdoa untuk pengerja dikirim. Kita berdoa. Terus Tuhan luar biasa berkata, bagus doamu. Saya utus kamu. Kita tidak sadar, kita baru jawab doa kita. Amin. Siap? Amin. Jangan nanggak, oh berat, berat, berat. Apa yang kita alami, mulai ceritakan. Mulai di kantormu, berapa kalimat. Mulai waktu ngopi sama teman, mulai berapa kalimat. Amin. Mulai dengan cerita, apa yang kita alami. Kalau mereka punya pertanyaan, kita tidak bisa jawab, okelah. Bawa mereka ke gereja. Bawa mereka kepada orang lain. Amin. Tapi saya percaya Tuhan mau, kita semua untuk ambil posisi, identitas kita yang sebenarnya. Mari kita bangkit berdiri. Saya bisa bayangkan, kalau saudara semua, keluar dan minggu ini, setiap orang cerita, hanya berapa kalimat, kepada orang lain. itu perubahan yang besar, bagi Jakarta ini. Itu sudah perubahan yang besar. Paling tidak untuk benih injil, sudah masuk sedikit, dalam ribuan hati orang. Itu sudah mulai sesuatu. Saya mau doakan, saudara semua hari ini, untuk benar-benar sadar, akan identitasmu. bahwa Yesus sudah memilihmu, menjadi seorang saksi. Seorang saksi itu, bukan tentunya sudah sempurna, masih di perjalanan, diubahkan Tuhan. Bukan orangnya yang sudah, wow, tahu semua, sudah kudus, sampai tingkatnya berapa. seorang saksi itu, adalah orang yang sudah alami sesuatu. Dan rela ceritakan, pengalaman itu, kepada orang lain. Amin. Saya juga belum sempurna orangnya. Masih diubahkan Tuhan. Kita semua dalam perjalanan. Kalau kita tunggu sampai sudah sempurna, untuk bersaksi. Kapan? Kalau saudara bisa tahu, kenapa saudara ada di sini hari ini. Itu karena pernah ada orang, yang bersaksi. Amin. Tuhan mau lakukan hal-hal yang luar biasa di bangsa ini. Dan dia akan mulai dengan gereja seperti ini, yang punya visi. Yang mengerti apa yang dia mau lakukan. Terima kasih Tuhan. Wow. Ada memang berapa orang di sini, yang Tuhan panggil. Untuk lebih daripada, bersaksi sedikit sini sana. Ada orang yang Tuhan panggil juga, untuk melakukan hal-hal yang sangat besar. Menjadi seperti terang di tempat yang gelap sama sekali. Tapi saya memang diingatkan kembali, bahwa kita semua di sini bisa paling tidak, sebagai seorang saksi. Saya mau saudara bayangkan, saya percaya Tuhan sendiri mau kasih penglihatan, kepada saudara hari ini. Coba bayangkan, coba tutup mata dan bayangkan, besok hari Senin, kegiatanmu, aktivitasmu. Coba bayangkan, saat pergi kemana, saat lakukan aktivitas apa, saat jumpa dengan siapa, saat masuk gedung mana, saat lakukan apa. Coba bayangkan orang-orang yang ada di sana. Coba bayangkan situasinya. Then just look for the opportunity that God is providing. Then lihat dan minta, Tuhan aku mau kesempatan, menjadi saksimu di tengah-tengah itu. Tidak harus mengganggu pekerjaanmu. Tidak harus sampai membuat masalah bagimu. Bisa pada waktu makan siang, bisa pada waktu di tengah-tengah aktivitas yang lain. Saya percaya Tuhan pun mau menunjukkan, ada kesempatan, kesempatan, pintu-pintu yang dia sudah buka. Thank you Jesus. Saya minta semua angkat tangan. Jesus, We're yours. Kami milikmu. Jesus, Yesus lakukan apa yang engkau janjikan. Kami percaya engkau lakukan bagianmu. Kami percaya Tuhan engkau lakukan bagianmu. Saat roh kudusmu turun ke atas kami, engkau yang menjadikan kami saksi. Bukan kami sendiri yang mengubahkan diri. Bukan kami sendiri yang mengubahkan identitas. Tapi engkau sendiri yang mengubahkan identitas kami. Engkau yang mengubahkan kami. Engkau yang mengutus kami. Engkau yang bekerja menegukkan firman. Engkau yang membuktikan diri. Jadi kami Tuhan kami kumpul hari ini dan kami berdoa seperti mereka berdoa di kisipan rasul empat. Kami minta Tuhan keberanian. Keberanian untuk tetap lakukan apa yang engkau mau. Kami setuju, kami sepakat hari ini. Kami tidak minta engkau ubah caramu. Caramu pasti terbaik. Kalau engkau katakan bangsa-bangsa diselamatkan oleh orang-orang saksi. Itu cara yang terbaik. Jadi kami katakan Tuhan saksi-saksimu. Kadang-kadang kami kurang berani. Makanya hari ini kami minta keberanian. Dalam minggu ini kami mau ambil kesempatan yang engkau berikan. Berikan keberanian bagi kami Tuhan. Haleluya. Berikan keberanian bagi kami Tuhan. Kami mau ambil kesempatan itu. Saat besok ada sakit kepala. Ada yang masalah keluarga. Saat ada yang lagi down. Kami mau ambil kesempatan itu. Untuk sinar Injil masuk. Thank you Jesus. And He will give you the right words. And He will give you what you need to say. At that moment. Jangan khawatir. Pada saat itu Dia akan memberikan kepadamu kata-kata yang pas. Haleluya. 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 Saya merasa ada orang yang disini yang mengalami masalah di bahu. Kalau tidak salah bahu yang kanan. Kayak tempatnya ini keluar ada yang mengganggu di belakang. Sudara tidak sadar tapi bukan tadi saat angkat tangan itu sudah masuk posisi itu sudah sembuh. Saya percaya Tuhan mau kita pun alami sesuatu hari ini kenapa. Karena apapun yang kita alami kita juga akan membawa keluar kesaksian kita makan teguh. Amin. Amin. Ada satu lagi kaki. Tidak tahu kaki yang mana tapi kayaknya sakit terus di bagian atas di kaki. Dari tulang itu sepertinya sakit-sakit terus lari ke jari. Kalau ada yang mengalami sakit itu coba gerakan kakimu. Kayaknya baru ada kesembuhan. Dan ada satu lagi di tangan pas ini. Kalau gak salah tangan sebelah kiri sering sakit. Kalau bergerak seperti ini. Coba gerakkan sekarang. Saya lihat itu sudah lega. Itu tidak sakit lagi. Itu sudah lepas. Ada lagi yang bagian dalam organ. Ada kayak kidney gitu. Coba taruh tanganmu disitu. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan. Tuhan berkata you don't have to go through all the things the doctor said. You don't have to go through that all. Tidak harus melalui semua yang dokter katakan. Ada kesembuhan yang gratis. Dan tidak susah turun dari Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Boleh agak tangan sekali lagi yang terakhir ini. Oh Tuhan. Katakan aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan. Aku ini adalah saksimu. Aku ini adalah saksimu Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Engkau mengingatkan kami. Semua yang baik. Semua yang luar biasa. Engkau sudah kerjakan di dalam kami. Dan kami mahu Tuhan. Bahwa ini keluar kepada orang lain. Kami percaya Tuhan. Melalui anak-anakmu ini. Sesuatu besar terjadi di Jakarta minggu ini. Sesuatu yang besar. Gerakan yang besar. Mulai terjadi dengan anak-anakmu. Dengan saksi-saksimu. Semua kemuliaan. Hanya bagimu Yesus. Hanya bagimu Yesus. Amin. Amin.